Memulai Membangun Masa Depan Semua pasti punya awal Awal untuk memulai membangun masa depan Dengan segala kesempatan ini Belajarlah tentang hal-hal baru Yang mungkin tak bisa kita dapatkan lagi Terus dari potensi Lalu jadilah versi terbaik dari kita Dan taklukkanlah dunia Ini bukan akhir perjalanan Semua baru dimulai dari sini Dari Ukrida Lead to Impact Selamat siang, Sosya dan dikasih Tuhan Nah, sekarang saya ada di Anda tahu lah tempat ini ya Ini lobby bawah gedung TKK 6 Tempat di mana ada lift Yang kita gunakan biasanya pada Baktian hari minggu Lalu juga kebaktian-kebaktian hari raya Dan kadang-kadang digunakan juga oleh Sekolah BPK Penabur Kalau ada acara tertentu Atau ada kebutuhan tertentu Ayo, mari kita lihat Seperti apa dalamnya Sambil saya mau bercerita sedikit tentang lift ini Mari Jadi, sejarah lift ini Tidak bisa dipisahkan dari Sejarah gedung ini sendiri GKI Gading Indah yang waktu itu Umatnya sudah Sudah mengumpulkan uang Untuk membangun gereja sendiri Muncullah satu ide Bagaimana kalau Diadakan kerjasama Antara GKI Gading Indah Dengan BPK Penabur Bagaimana kalau Uang sudah terkumpul Dan yang terkumpul Di pembangunan gereja Diserahkan sebagai peran GKI Gading Indah Untuk membangun Membangun gedung TKK 6 ini Khususnya Ruang aula yang bisa digunakan Untuk beribadah Nah, karena itu Ketika gedung ini jadi Aula TKK 6 ini Adalah aula bersama GKI Gading Indah Dan BPK Penabur Jadi, usia lift ini berapa tahun Yaitu sama dengan Usia aula kita Usia gedung TKK 6 Sekitar 29 tahun Tahun 1995 Pertama kali digunakan Jadi, gedung lift ini sudah 4 tahun usianya Kalau Anda Lihat misalnya Beberapa panel Sudah pudar Menandakan usianya Merknya juga sudah tidak ada Bahkan katanya Kabarnya Pabriknya pun sudah tidak ada Ya, sehingga Ya, tapi Maintenance tetap dilakukan rutin Tidak tahu bagaimana dilakukan Dan memang Tidak bisa dihindari Mulai ada banyak Masalah ya Sempat lift ini macet Ada sistem yang tidak Bekerja baik Dan sebagainya Karena itu Kita akan meremajakan Lift ini Tahun ini Bekerja sama Gereja dengan BPK Penabur Mari kita dukung Supaya nanti Kalau kita beribadah Kegiatan-kegiatan lain Umat yang Akan menuju ke Aula ini bisa Dengan kondisi yang Lebih baik Lebih nyaman Dengan Tentunya lebih aman juga Biarlah Apa yang akan kita Kerjakan bersama Boleh menjadi berkat Bagi kehidupan kita Bersama Tuhan Memberkati selalu Terima kasih Untuk partisipasi Anda Semua proyek yang dirancang Bersama ini Membutuhkan dana Sekitar 600 juta rupiah Tentunya Hal ini Membutuhkan dukungan Dari seluruh jemaat Untuk berpartisipasi Dukungan dapat diberikan Dengan Melakukan transfer Ke rekening BCA Yaitu Dengan nomor rekening 094 7477777 Atas nama GKI-GI Panitia Pembangunan Atau Melalui Kiris Rekening BCA Yang seperti Biasa Dengan Kode belakang 800 Atau juga Melalui amplop Pembangunan Yang akan Disediakan Di setiap Kebaktian Atau juga Jemaat dapat Memberikan Persembahan Berupa Natura Untuk itu Maka dapat Menghubungi Panitia Penggalangan Dana Pembangunan Agar Bahan Natura Yang diserahkan Dapat Tepat Sasaran Terima kasih Atas dukungan Dan juga Semua Partisipasi Kita Mari kita bersama Membuat GKI Gading Indah Menjadi tempat Yang lebih baik Dan lebih nyaman Bagi kita Semua Selamat pagi Selamat pagi dan selamat Beribadah Di GKI Gading Indah Senang sekali Kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah Pagi ini dapat Beribadah bersama-sama Dengan Bapak Ibu Sudah sekalian Bersama ini pula Kami ingin Menyampaikan Beberapa Poin Penekanan Warta Yang pertama Mengenai Pernikahan Geri Jawi Setelah Diwartakan Tiga kali Berturut-turut Dan tidak ada Keberatan yang syah Maka akan Dilaksanakan Pemberkatan Nikah Geri Jawi Untuk Saudara Kevin Leonardo Jonathan Anggota GKI Gading Indah Dengan Saudari Irena Nafiri Anggota GKI Sidoarjo Pada hari Sabtu 28 September 2024 Jam 6 Dilayankan Oleh GKI Bondowoso Diremis Land N PIK 2 Mari Kita Bersama Mendoakannya Kemudian Diberitahukan Kepada Jemaat GKI Gading Indah Bahwa Akan Dilaksanakan Pemberkatan Nikah Geri Jawi Untuk Saudara Deb Setia Putra Anggota GKI Gading Indah Dengan Saudari Melisa Novianti Anggota GKI Puri Indah Pada Dari Sabtu 19 Oktober 2024 Jam 10 Dileankan Oleh GKI Gading Indah Mari Kita Doakan Bersama Jika Ada Anggota Jemaat Yang Berkeberatan Maka Dapat Menyampaikan Keberatannya Melalui Surat Kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah Paling Lambat Tanggal 6 Oktober 2024 Surat Dianggap Sah Jika Diajukan Tertulis Secara Pribadi Dengan Bertanda Tangan Atau Cap Ibu Jari Serta Isinya Mengenai Tidak Terpenuhinya Syarat Pernikahan Geri Jawi Marta Selanjutnya Telah Berpulang Ke rumah Bapak Di Surga Ibu Tan Siunio 84 Tahun Pada Dari Kamis 19 September 2024 Istri Dari Bapak Surya Wijaya Jenasah Telah Dikremasikan Pada Hari Jumat 20 September 2024 Di Krematorium Karolus Kiranya Kekuatan Dan Penghiburan Dari Tuhan Yesus Menantiasa Menawingi Keluarga Yang Ditinggalkan Selanjutnya Mengenai PMJD Kami Mengundang Jemaat Dan Simpatisan Untuk Hadir Dalam Persidangan Majelis Jemaat Di Perluas Yang Akan Dilaksanakan Pada Hari Minggu 29 September 2024 Jam 11 Di GKI Gading Indah Laporan Kehidupan Jemaat Dapat Diakses Melalui Barcode Yang Tersedia Warta Selanjutnya Sakramen Baptis Kudus Anak Akan Diselendaharkan Pada Hari Minggu 3 November 2024 Percakapan Orang Tua Baptis Dengan Bendita Akan Dilaksanakan Pada Hari Rabu 2 Oktober 2024 Jam 19 30 Di GKI Gading Indah Info Lebih Lanjut Dapat Dibaca Pada Warta Jemaat Online Kemudian Perjamuan Kudus Akan Dileankan Di Tiga Kali Kebaktian Dan Juga Kebaktian Pemuda Pada Hari Minggu 6 Oktober 2024 Akan Dilayani Juga Perjamuan Kudus Rumahan Pada Hari Selasa 8 Oktober 2024 Dengan Lokasi Rumah Atau Rumah Sakit Pelayanan Ini Diberikan Bagi Umat Yang Karena Kelemahan Fisik Tidak Dapat Hadir Dalam Kebaktian Minggu 6 Oktober 2024 Baik Secara Online Dan On Sight Dan Telah Sidi Atau Baptis Dewasa Bagi Jemaat Yang Membutuhkan Dapat Menghubungi Kantor Tata Usaha Gading Indah Paling Lambat 6 Oktober 2024 Jam 12 Siang Kemudian Mengenai Kebaktian Pemuda Akan Diadakan Pada Hari Minggu Tanggal 6 Oktober 2024 Jam 9 15 Bertempat Di Arwan Dari GKI Pondok Indah Dan Di Saat Yang Persamaan Akan Dileankan Juga Sakramen Perjamuan Kudus Jemaat Dan Simpatisan Pemuda Diundang Untuk Hadir Dalam Kebaktian Ini Warta Selanjutnya Donor Darah Akan Diselenggarakan Pada Hari Minggu 29 September 2024 Jam 8 Sampai Jam 11 Di Kantor RW 12 Jemaat Dan Simpatisan Diundang Untuk Turut Berpartisipasi Pada Donor Darah Ini Informasi Lebih Lanjut Dapat Dilihat Pada Warta Jemaat Online Warta Selanjutnya Mengenai Bulan Keluarga Pada Bulan Oktober 2024 Kita Akan Kembali Merayakan Bulan Keluarga Ada pun Tema Dan Rangkaian Kegiatan Dapat Dibaca Pada Warta Jemaat Online Namun Ada Satu Kegiatan Yang Perlu Mendapat Perhatian Kita Pada Saat Ini Yaitu Mengenai Kebaktian Padang Dengan Tema We Are One Family Yang Akan Diadakan Pada Hari Sabtu 12 Oktober 2024 Di Rumah Perubahan Jatimurni Bekasi Kegiatan Ini Adalah Kegiatan Seluruh Anggota Jemaat Simpatisan GKI Gading Indah Anda Semua Dapat Mendaftar Bersama Dengan Keluarga Teman Ataupun Seorang Diri Formulir Pendaftaran Dapat Diambil Di Meja Penyambutan Dan Dikembalikan Paling Lampat Pada Hari Minggu 6 Oktober 2024 Atau Dapat Pula Mendaftar Lewat Bilayah Lewat Komisi Atau Lewat Bebagai Komunitas Di Gereja Kita Ini Mari Kita Bersama-sama Membangun Kepersamaan Sebagai Satu Keluarga GKI Gading Indah Lewat Kebaktian Padang Ini Demikian Pokok Warta Hari Ini Kebaktian Hari Ini Dengan Tema Yang Terbesar Yang Melayani Akan Dipimpin Oleh Pendeta Emeritus Lusia D. Wijaya Dari GKI Saman Budi Jemaah Dipersilahkan Untuk Bersaat Terus Sejenak Sebelum Ibadah Dimulai Bersama Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di tengah dunia di mana kita hidup dan tinggal sekarang ini... Banyak orang yang ingin menjadi yang terbesar atau terkemuka... Untuk itu banyak cara dilakukan oleh orang dan tak terhindari persaingan pun terjadi... Tak terhindari untuk berebut kuasaan, harta dan popularitas... Sehingga hal ini menimbulkan pertengkaran... Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua sebagai umatnya dalam Markus 9 ayat 35... Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu... Hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya... Demikian ibadah kita pada pagi hari ini... Dengan tema yang terbesar yang melayani... Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu... Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu... Allah mengampuni kesalahan umatnya... Oleh karena kemurahannya... Melalui pengorbanan putra tunggalnya... Ditebusnya dosa manusia... Bersyukur... Hai bersyukur... Hai bersyukur... Kemurahannya pujilah... Bersyukur... Hai bersyukur... Selamanya... Janganlah kau berpegah... Dan jangan pula meninggikan dirimu... Baiklah selalu merendah... Dan hidup dalam kemurahan kasihnya... Kelakuhan tiada berkenan kepadanya... Orang sombong direndahkannya... Yang lemah dan hina dikasihinya penuh... Yang rendahkan di tinggikannya... Bersyukur... Hai bersyukur... Kemurahannya pujilah... Bersyukur... Hai bersyukur... Selamanya... Firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 16 berkata demikian... Namun sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu... Dan semua kemegahan yang demikian itu jahat... Marilah di dalam segala kelerendahan... Kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan... Umat diajak bersahat eduh... Melakukan pengakuan dosa secara pribadi... Ya Tuhan... Saat ini kami tertunduk untuk meminta pengampunan dari Tuhan... Atas setiap perbuatan dan kesalahan kami... Yang telah melukai sesama kami... Kami seringkali mengabaikan perintahmu... Kami tidak menaburkan... Benih cinta kasih yang tulus kepada sesama kami... Dan mereka yang membutuhkan... Kami menjadi lupa... Bahwa ada penyertaanmu dalam kehidupan kami... Kami membenarkan apa yang tidak berkenan di hadapanmu... Ya Tuhan... Meskipun banyak perbuatan kami yang tercelah di hadapanmu... Namun... Tidak sekalipun engkau menghukum kami... Setimpal dengan perbuatan kami... Kami rentan berbuat dosa... Maka berikanlah... Hikmat... Dan kebijaksanaan... Dalam mengelola kesadaran kami... Agar nurani kami menjadi bening... Untuk mau mencintai... Setiap orang... Yang Tuhan izinkan mampir dalam hidup kami... Hapuskanlah dosa kami... Dan susikanlah hidup kami ya Tuhan... Ubahlah hidup kami menjadi baru... Seturut dengan kehendakmu... Inilah doa permohonan kami... Yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus... Amin... Yang Tuhan Yesus... Amin... Amin... Terima kasih telah menonton 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 Benar-benar 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 Besarlah Benar-benar Terima kasih telah menonton Benar-benar 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 diambil dari kitab Iremia pasal yang ke-11 ayat 18 sampai 20 demikian. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu, engkau, Tuhan, memperlihatkan kepadaku apa yang mereka perbuat. Tadinya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembeli. Aku tidak tahu bahwa mereka membuat rancangan jahat terhadap aku. Marilah kita musnahkan pohon ini beserta buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang hidup sehingga namanya tidak diingat lagi. Namun, ya Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kubuka perkaraku. Demikian sabda Tuhan. Terima kasih telah menonton. 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 Kerana namamu Berikanlah keadilan kepadaku Oleh karena keberkasanku Bacaan kedua Bacaan kedua diambil dari kitab Yaakobus 3 ayat 13 sampai Yaakobus 4 ayat 3 dan 8 Siapa diantara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah dengan cara hidup yang baik ia menunjukkan perbuatannya dalam kelembang lembutan yang lahir dari hikmat. Jika kamu menaruh perasaan hiri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusa melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, disitu ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Namun, hikmat yang dari atas pertama-tama, muri, selanjutnya ada cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tulus ikhlas. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Pasal keempat Dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawan nafsu mu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengini sesuatu, tapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuannya. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk membaaskan hawan nafsu mu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Hai kamu orang-orang berdosa, sucikanlah hatimu. Hai kamu yang ragu-ragu. Demikian sabda. Tuhan. Bacaan diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 9, ayat 30 sampai dengan 37. Markus pasal 9, ayat 30 sampai dengan 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melintasi Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, dan tiga hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun takut menanyakannya kepadanya. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaun. Setibanya di rumah, ia bertanya kepada mereka, Apa yang kamu perdebatkan tadi di tengah jalan? Namun mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu, katanya kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sudara-sudara yang Tuhan kasihi, seperti tadi katakan tema kita adalah yang terbesar yang melayani. Sudara, lebih enak mana? Dilayani atau melayani? Kalau jujur, enak dilayani atau melayani? Dilayani. Betul. Lebih enak dilayani karena semua sudah tahu beres saja gitu ya. Gak harus mikir, gak harus sibuk sana sini, pokoknya sudah dilayani. Sebenarnya kalau kita lihat, sejak masih kecil, sejak anak itu kecil, biasanya juga sudah bisa kelihatan. Kalau lebih enak dilayani daripada melayani. Contoh sederhana saja, kalau selesai makan, biasanya lebih enak banyak kali selesai makan, bekasnya jadi tinggal gitu saja kan. Taruh saja di meja makan. Atau maksimal taruh di bak cuci piring. Tapi sudah sampai di situ saja gitu kan. Hanya bawa, itu sudah bagus. Taruh di bak cuci piring. Ya itu bagus kalau masih mau dibawa sampai situ. Banyak yang sudah makan ya sudah ditinggal gitu saja. Nanti toh ada yang beresin. Ada yang ambil, ada yang cuciin. Biar yang lain yang beresin. Karena itu kalau saya suka perhatikan, walaupun di meja-meja biasanya di food court gitu ya. Sudah ada tulisannya dulu, ada tulisannya kan. Sesudah makan, harap, bekasnya atau apa gitu ya bahasanya kan dibawa ke ada tempat untuk naro. Waktu saya kemarin kesana lagi, tulisannya udah gak ada. Udah balik lagi ke kebiasaan lama. Susah emang. Untuk belajar melakukan sesuatu. Sulit membiasakan orang-orang saat ini untuk meletakkan bekas makannya ke tempat yang sudah disediakan. Tetap ditinggal begitu saja. Pikirannya apa? Saya udah bayar. Ya ada petugas juga yang harus beresin kok. Bukan saya. Saya kan membayar di sini. Anak-anak tadi katakan juga yang anak-anak yang tidak dibiasakan apa-apa untuk mengerjakan sendiri. Maka itu akan terbawa sampai dia besar. Kalau dari kecil dilayani, terus apa-apa hanya sampai pakai sepatu aja dilayani, ambil ini aja dilayani. Itu akan terbawa sampai besar tanpa disadari. Terbentuk seperti itu. Dimana apa-apa tinggal nyuruh saja. Contoh yang paling saya kan. Tolong ambilin minum dong. Tolong ambilin ini dong. Walaupun sekarang mungkin sudah tidak ada air. Ya orang yang di rumah, mamanya biasanya yang ada gitu kan. Ma ambilin ini, ma ambilin itu. Ya diambilin juga. Dan ini kalau terbiasa ya sudah segitu terus. Bikinin minuman, bikinin atau ambilin piring, ambilin nasi. Masih banyak lagi contohnya yang mungkin bapak ibu saudara juga mengalami di rumah. Atau itu juga kita lakukan tanpa kita sadari. Saudara-saudara atau sebaliknya, Kita juga masih sering mendengar kalau anak yang paling besar itu, Anak yang tertua itu harus jadi contoh bagi adik-adiknya. Yang terbesar gitu kan. Yang terbesar harus jadi contoh. Adik-adiknya harus bertanggung jawab. Yang besar harus ngalah gitu kan. Sama yang lebih kecil. Sehingga yang lebih kecil biasanya jadi ngelunjak gitu kan. Kan gak apa-apa lebih besar. Mesti ngalah kata mama juga. Padahal seharusnya juga tidak begitu benar. Kalau kasih contoh yang baik, ya. Dan ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Benarnya ketika hal ini dipaksakan. Karena apa-apa harus ngalah. Apa-apa adik yang harus benar. Kadang-kadang seperti itu juga. Sebenarnya yang besar itu artinya sebenarnya lebih senang. Karena yang besar tadi sebenarnya lebih dipercaya. Lebih dipercaya oleh orang tuanya. Dia diberi tanggung jawab. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Melalui pembacaan Alkitab kita hari ini. Khususnya kitab Injil. Kita lihat bagaimana dalam perjalanannya. Tuhan Yesus memberitahukan bacaan kita ini yang kedua kali. Tentang penderitaannya. Dan bagaimana nanti Tuhan Yesus akan mati. Bagaimana Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Bahwa dirinya akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dia sebut dirinya kan anak manusia. Akan diserahkan ke tangan manusia. Kemudian dibunuh. Tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Dalam hal ini. Dikatakan tadi Tuhan Yesus hanya dengan murid-muridnya. Tapi dikatakan murid-muridnya ini tidak mengerti apa maksud perkataan Yesus. Sayangnya mereka juga gak berani nanya. Takut. Takutnya entah. Takut dikira bodoh. Kan ada orang gitu ya. Kalau nanya nanti dikira bodoh. Udah aja pura-pura aja ngerti. Atau takut nanti dimarahin Tuhan Yesus. Jadi mereka gak mau tanya walaupun tidak mengerti. Dan yang menyebabkan juga para murid tidak mengerti adalah pola pikir mereka. Pola pikir mereka yang memandang Yesus kan sebagai calon raja. Itu kan yang mereka harapkan nantikan sebagai orang Yahudi. Dan mereka melihat Yesus nanti akan jadi seorang raja. Yang akan memulihkan kerajaan Israel. Jadi kedudukan Yesus ini. Kedudukan Yesus sebagai raja yang menjadi pola pikir ini. Dan ini yang sungguh-sungguh mempengaruhi mereka. Kemudian juga sungguh-sungguh mendorong mereka. Untuk mencari tahu. Kira-kira siapa yang terbesar diantara mereka. Dengan posisi Yesus sebagai raja. Siapa yang terbesar. Itu yang mereka percakapkan. Dan salahnya dimana? Karena mereka tidak bertanya tadi. Dalam ketidakmengertian mereka. Mereka diam saja. Siapa yang akan mendapatkan kedudukan atau posisi tertinggi. Dan ini terlihat jelas alasan para murid. Sampai mereka bertikai. Tentu adalah ambisi. Untuk posisi utama. Posisi yang lebih tinggi. Posisi yang terhormat. Dimana orang akan banyak menghormati mereka. Memandang mereka. Sehingga dengan demikian. Ya tadi mereka dihargai. Mereka dihormati. Bahkan mereka dilayani. Dalam kitab Yaakobus. Mengatakan. Sibuk. Mereka ini sedang sibuk. Memikirkan kepentingan dan hawa nafsunya sendiri. Bukan mencari hikmat yang dari atas. Sehingga melahirkan pikiran yang seperti itu. Keinginan diri mereka sendiri itu. Katakan melahirkan kekacauan dan pertengkaran. Ya kan. Dalam hidup kita sekarang ini. Sehari-hari kita lihat. Baik dalam hidup kita pribadi kita. Dan perpolitikan kita. Kan hal ini muncul dari karena keinginan. Dan cara apapun kemudian dilakukan. Dan yang muncul adalah pertikaian tadi. Caranya apa juga ya. Pokoknya ada pertikaian. Ada perselisihan. Ada pertengkaran. Untuk para murid. Sekalipun demikian. Sebenarnya jauh dalam hati mereka. Mereka tahu. Bahwa mereka itu sebenarnya gak benar juga sih. Mereka tahu bahwa sebenarnya salah. Dan ini terlihat dari ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka. Tentang apa sih yang mereka percakapkan sepanjang perjalanan itu. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Artinya sebenarnya di dalam hati mereka tahu. Ini gak benar. Ini salah kayaknya. Karena itu mereka gak berani jawab. Ya kan. Kalau kita salah. Terus ada kesempatan gak usah jawab. Gak usah jawab aja. Kalau ada kesempatan nyalahin. Salahin aja orang lain. Jadi murid-murid gak menjawab. Padahal jelas-jelas apa yang mereka pertengkarkan. Mereka tidak berani menjawab. Mereka diam. Karena mereka memperdebatkan adalah soal siapa yang terbesar diantara mereka. Siapa yang paling nanti dalam posisi yang paling nanti diantara mereka. Dan benar. Sesungguhnya Tuhan Yesus tahu apa yang mereka percakapkan. Jadi selalu kita melihat tidak ada yang Tuhan Yesus tidak tahu. Ini menggambarkan untuk kita saat ini bahwa Allah kita itu Allah yang maha tahu. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Sekalipun kita gak mau ngomong ya Allah tahu sebenarnya. Nah jadi ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus tahu. Karena itu tadi dikatakan sekali lagi Tuhan Yesus duduk dan memanggil mereka. Lalu mulai mengajarkan. Jadi waktu itu kalau seorang guru sudah duduk artinya dia mau memberikan sesuatu. Memberikan pengajaran. Dan Tuhan Yesus duduk dalam posisi itu mengajarkan mereka dengan mengatakan. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu. Hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya tidak menolak ambisi manusia. Tidak. Ambisi itu salah satu bagian dari kehidupan manusia. Hanya bagaimana memenuhi ambisi itu. Bagaimana kita bisa mengendalikan dengan baik. Jadi bukan melarang orang gak boleh punya ambisi. Itu sama aja sama orang kalau gak punya kemauan yang mau apa lagi gitu ya. Hanya bagaimana mengendalikan. Mencari hikmat. Dengan hikmat menjalani itu. Melakukan atau memenuhi ambisi yang mereka miliki. Tuhan tidak menolak ambisi manusia untuk menjadi yang terbesar atau terdepan. Karena itu kita bersyukur kalau ada anak-anak Tuhan yang punya posisi baik. Punya kedudukan yang baik. Yang sangat terberkati hidupnya. Kita bersyukur. Dan saudara-saudara itu Tuhan Yesus tidak melarang. Tapi Tuhan Yesus justru memberitahu bagaimana caranya supaya orang bisa menjadi terbesar atau terdepan. Caranya yaitu yang Tuhan Yesus katakan dengan menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Nah ini yang susah diterima. Karena pemikiran kita manusia sekarang ini kadang-kadang seperti para murid tadi. Kalau sudah dikatakan yang terutama artinya yang posisi yang wah. Kemudian ada satu, dua, tiga gitu ya. Tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan demikian. Pandangan Tuhan Yesus sangat berbeda. Dengan pandangan dunia yang menganggap bahwa kebesaran seseorang ditentukan oleh seberapa banyak orang yang mau melayaninya. Dunia memang mencari kebesaran dalam bentuk kuasa, kekuasaan. Dunia mencari kebesaran melalui popularitas, melalui kekayaan. Ambisi dunia adalah menerima perhatian dan penghargaan untuk dirinya. Sesudah itu puas, tapi kalau ambisi itu tidak terkendalikan, dia akan terus menerus mencari untuk dirinya sendiri dan itu lain dengan apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Dan cara yang Yesus katakan ini bukanlah sesuatu yang hanya sekedar Tuhan Yesus katakan, yang hanya sekedar berarti bicara saja dan tidak bisa dilakukan, tidak. Kalau Tuhan Yesus mengatakan sesuatu, pasti bisa dilakukan oleh manusia, apalagi oleh anak-anaknya, oleh orang-orang yang percaya. Seperti misalnya seorang dokter, sederhana lain ya, seorang dokter. Ia dianggap besar bukan karena dia seorang spesialis yang bekerja di rumah sakit mahal, di rumah sakit terkenal. Jadi katakan dia bukan dianggap besar karena posisi itu. Atau karena dia sering menjadi pembicara di seminar-seminar dunia. Ia dianggap besar bila ia juga menyediakan waktunya untuk menangani dan melayani orang-orang yang memerlukannya. Ini yang sulit, untuk melayani orang-orang yang memerlukannya, baik yang mampu, terlebih lagi yang tidak mampu. Jadi bukan posisi jabatannya di mana, tapi apa yang dia lakukan. Itu yang bisa dianggap menjadi besar. Seperti kalau kita sering dengar rumah sakit apung, itu kan pelayanan yang dilakukan bukan untuk mendapatkan nama besar, tetapi kita mengenal, kita tahu siapa dan bagaimana melakukannya. Nah saudara-saudara, dan kalau kita amati sejarah dunia, maka banyak sesungguhnya tokoh dunia juga yang terkenal bukan karena mereka menduduki jabatan tinggi, tetapi karena mereka melayani apa yang mereka lakukan. Bukan untuk dirinya, tapi untuk orang-orang di sekitarnya. Misalnya John Wesley yang melayani orang-orang miskin pasca revolusi industri di Inggris. Sekalipun dia berjabatan tinggi di Oxford, Wesley langsung terjun ke jalan dan pasar untuk melayani, untuk mengabarkan Injil. Selain John Wesley, masih banyak lagi kita pun mendengar nama seperti Martin Luther King, atau yang sangat terkenal Mother Teresa, siapa dia? Tapi kenapa kita bisa mengenal sampai saat ini? Karena apa yang dia lakukan yang tidak semua orang bisa lakukan. Mungkin kita juga tidak mampu melakukannya. Seperti yang Mother Teresa, tapi Tuhan pasti memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melakukan hal yang lain dalam posisi kita sekarang. Jadi sekali lagi, kebesaran sejati bukan menempatkan diri di atas orang lain supaya kita dimuliakan. Supaya kita dipuji-puji. Supaya kita dipuja-puja kemudian orang berlomba-lomba untuk melayani kita. Kebesaran sejati adalah menempatkan diri untuk melayani dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagi sesama kita. Nah saudara-saudara, apakah setiap tanggung jawab yang kita emban misalnya saat ini ya, kita saat ini sebagai pimpinan, atau sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai apapun profesi hidup kita, bila kita hayati sebagai panggilan untuk melayani Tuhan dan sesama, keberadaan kita saat ini. Kita ingat pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid ya. Juga kepada kita saat ini. Barang siapa ingin menjadi terbesar atau terdepan, baiklah ia sungguh-sungguh berbuat penuh kasih dan perhatian terhadap orang-orang tersisih yang ada di sekitarnya. Kalau kita dikatakan ingin menjadi terbesar, sekali lagi bukan mencari sesuatu untuk diri kita sendiri supaya kita dipuja-puji orang, bukan. Tapi sekali lagi kita dikatakan, ya kita sungguh-sungguh berbuat penuh kasih dan perhatian terhadap orang-orang tersisih yang ada di sekitar kita. Bisakah kita mengatakan pada sesama kita yang tersisih itu, engkau adalah bagian dari diriku. Ya kalau orang sering bilang, kita berempati dan bagaimana kita memposisikan kalau kita ada di sana bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Dan Tuhan memberikan kemampuan kepada kita memang setiap orang berbeda. Tapi pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk sesama dalam posisi apapun kita. Nah saudara kita dipanggil untuk melayani sesama, memandang sesama sebagai bagian dari hidup kita. Tuhan hadirkan kita semua di sini bukan untuk hidup sendiri-sendiri kan, tapi kita bersama-sama menjadi bagian hidup dari satu dengan yang lain. Karena itu dalam gereja ada kegiatan-kegiatan yang bagaimana kita peduli. Bukan hanya dalam lingkungan gereja tapi juga terhadap sesama kita yang ada di sekitar. Bahkan mereka mungkin yang jauh tapi ketika kita bisa melakukan yang dekat dengan kita, maka disitu katakan yang terbesar melayani. Kita melayani bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan dan sesama kita ini adalah bagian yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari lihatlah orang-orang di sekitar kita, ini dia orang tua kita. Saudara kita, teman sepelayanan atau orang-orang yang tersisih dan seringkali diremehkan karena dianggap mungkin bodoh, miskin atau jelek dan siapa saja yang ada di sekitar kita. Jangan kita ikut-ikut menyisihkan orang karena semua orang tidak mau bergaul dengan dia karena bodoh, karena jelek. Kita bisa mengatakan bahwa dia adalah sesamaku, kita bisa melakukan sesuatu untuk dia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memeluk orang-orang tersisih. Bahkan karyanya di atas kayu salib menunjukkan bahwa dia juga memeluk kita. Memeluk kita yang tersisih sebenarnya karena dosa. Kita dikatakan berbahagia karena punya Tuhan yang mau berkorban, mau memeluk kita. Sehingga kita tidak lagi di bawah kuasa dosa, karena dia memeluk kita melalui karyanya, dia memberikan keselamatan itu dan kita selalu dapat mengatakan Tuhan ampuni saya kalau saya bersalah. Kita percaya dia mengampuni, dia mau memeluk kita. Dosa kita seberapa besarpun sesungguhnya dia tetap mau memeluk kita. Lalu bagaimana dengan kita? Biarlah kita selalu ingat apa yang sudah Yesus katakan dan kehendaki untuk kita lakukan. Itu yang menjadi bagian dari hidup kita, yang terbesar yang melayani. Terbesar bukan berarti kita harus bagaimana dulu, tidak. Sebagaimana hidup kita saat ini, ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Itu yang dikatakan menjadi bagian pelayanan kita untuk Tuhan. Tidak harus dalam gedung gereja, dalam hidup kita setiap hari. Karena itu biarlah apa yang Yesus katakan dan ajarkan kepada para murid, itu juga yang menjadi Tuhan Yesus katakan dan kepada kita. Kita terus belajar melakukannya. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk sesama kita. Dan kita boleh dikatakan menjadi terbesar di mata Tuhan, walaupun sekitar kita mengatakan tidak ada apa-apanya, tapi kita bersyukur kalau kita masih bisa melakukan yang baik dan benar untuk sesama kita. Amin. 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 Alhamdulillah 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 sesama kami. Apa yang kami miliki Tuhan percayakan untuk kami juga dapat berbuat sesuatu bagi sesama kami, sehingga apa yang kau inginkan yang terbesar melalui apa yang kami lakukan, itu boleh kami lakukan sebagai anak-anakmu. Siapapun kami Bapak, sekalipun kami adalah orang-orang yang tidak memiliki jabatan-jabatan penting, kami orang-orang yang sederhana, tapi kami percaya Tuhan juga memakai kami. Dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan, kami tidak mengejar kepentingan-kepentingan diri, hanya diri kami sendiri, tapi juga apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan, dan kami dimampukan ketika kami mau melakukannya. Terima kasih ya Bapak, kesempatan selalu engkau beri dalam hidup kami. Bapak pada saat ini kami juga berdoa bagi umat yang ada dalam pergumulan keluarga, baik mereka mereka yang sedang studi, mencari pasangan hidup, yang mencari pekerjaan dan melakukan usaha. Bapak, engkau tahu satu persatu setiap umatmu yang sedang mengalami pergumulan ini, dan engkau juga akan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Berikanlah kepada setiap umatmu yang dalam pergumulan ini juga kerendahan hati untuk boleh tetap berpegang kepada percaya-percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan di dalam semua itu ya Bapak, tentu kami percaya sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bagi keluarga dari Oma Tan Siunio yang sudah Tuhan panggil pulang ke rumah Bapak. Biarlah engkau juga yang memberikan kekuatan, kehiburan, dan juga damai sejahteramu bahwa Oma sudah boleh balik ke rumah Bapak dan keluarga yang ditinggalkan boleh tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan saja. Bapak, kami juga berdoa bagi rencana pernikahan saudara kami Kevin, Jonathan, dan Irene Naviri pada tanggal 28 nanti, biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap persiapan yang mereka lakukan, baik sebagai pribadi yang akan membentuk keluarga, baik keluarga yang mendampingi mereka, juga setiap hal dalam apa yang akan mereka lakukan, rencana mereka, biarlah semuanya boleh berjalan tetap di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan dan semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa bagi perbaikan dari lift penabur dan gading indah serta renovasi rooftop 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 gading indah. Ya Bapak, kami pohon kiranya Engkau juga yang menolong dalam setiap persiapan, dalam setiap rencana, dalam semua proses yang tengah dilakukan dan Tuhan juga yang akan mencukupkan segala sesuatunya sehingga semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Kami mau mengawalinya bersama dengan Tuhan dan Tuhan juga akan menolong memampukan wanitia ataupun majelis jemaat yang menangani semua ini. Bapak, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kalau kami boleh hidup di tengah bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan yang sudah memberkati kehidupan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah segala situasi yang ada, kami percaya Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap menolong. Situasi perpolitikan saat ini dan juga untuk keamanan bangsa khususnya dalam peralihan posisi Presiden nanti. Tuhan juga yang tolong semua supaya semuanya juga boleh berjalan dengan baik dan pemerintahan kami akan datang pun boleh tetap dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar di dalam takut mereka akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarlah kami sebagai rakyat Indonesia juga boleh menjalani kehidupan dengan baik dan benar sebagaimana yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapak, kami juga percayakan kehidupan kami setiap kami saat ini hanya di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, khususnya juga sepanjang hari ini dengan segala rencana tugas tanggung jawab yang masih harus kami lakukan, kami percayakan dalam pimpinanmu. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh permohonan dan ucapan syukur kami hanya ke dalam tangan kasihmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan yang terampil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bagi yang akan memberikan persembahan pembangunan, bisa disalurkan melalui tiga cara. Yang pertama, melalui transfer dengan kuris atau ke rekening BCA 09484848488 dengan menambahkan kode unik 800 di tiga angka terakhir. Yang kedua, melalui transfer langsung ke rekening pembangunan gereja, nomor rekening BCA 094747777, atau bisa juga melalui amplop persembahan khusus dana pembangunan gereja yang disediakan di meja penyambutan atau bisa meminta kepada penatua yang bertugas. Apalah hati ibadahmu kepada Tuhan 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 Ibadah sejati jadikanlah bersembahan Ibadah sejati kasihilah sesama-Mu Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan Mari-Mari ikut melayani orang berkelu Agar iman tetap kuat serta teguh Itulah tugas pelayanan juga panggilan Persembahan yang berkenan bagi Tuhan Ibadah sejati jadikanlah bersembahan Ibadah sejati kasihilah sesamamu Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan Berbahagia orang yang hidup beribadah Yang melayani orang susah dan teman Dan penuh kasih penolong orang yang terbebas Itulah tanggung jawab orang beribad Ibadah sejati jadikanlah bersembahan Ibadah sejati jadikanlah sesamamu Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan Ibadah sejati jadikan Ibadah sejati jadikanlah Ibadah sejati jadikanlah Pada saat kami memberikan persembahan ini Terima kasih Allah Ibadah sejati jadikan jadikan Ibadah sejati jadikan 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 mereka Badi yang sakit dan tubuhnya lemah Meski dihina serta dilanda duka Harus melayani dengan sepenuh Dengan senang, dengan senang Marilah kita melayani umatnya Dengan senang, dengan senang Berarti kita memuliakan namanya Tuhan memutus kita ke dalam dunia Untuk yang miskin dan lapar bergeluh Meski dihina serta dilanda duka Harus melayani dengan sepenuh Dengan senang, dengan senang Marilah kita melayani umatnya Dengan senang, dengan senang Berarti kita memuliakan namanya Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus Terpujilah Tuhan Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Amin 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 Tuhan mengutus kita ke dalam dunia Menolong yakin dan orang yang resah Menolong yakin dan orang yang resah Mesti dihina serta dilanda duka Harus melayani dengan sepenuh Dengan senang, dengan senang Marilah kita melayani umatnya Dengan senang, dengan senang Berarti kita memuliakan namanya Terima kasih 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 Terima kasih.